Pelaksana upacara bendera di pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang pada Senin 23 September 2024 lalu menjadi momen spesial. Pasal yang menjadi pembina upacara adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas. Berkepat di lapangan upacara pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menjadi pembina upacara bendera di hadapan seluruh santri pesantren Kauman Muhammadiyah pada Senin 23 September 2024 lalu. Turut hadir pada upacara tersebut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Pakhtiar, Ketua BPP Kauman Apris beserta anggota, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pakbasko Musriyadi Musanif, serta mudir dan seluruh guru dan pegawai pesantren Kauman. Momen tersebut menjadi spesial dan bersejarah bagi pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang karena yang membina upacara adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas. Dalam amanatnya, Anwar Abbas berpesan kepada santri untuk terus belajar dengan serius dan tekun, serta merumuskan apa yang menjadi cita-citanya. Anwar Abbas juga menambahkan jika santri ingin sukses di masa depan, maka dua bekal yang harus dikuasai oleh santri adalah bekal iman dan bekal ilmu dan juga teknologi. Dalam kesimpulasi hari ini, kalau Anda ingin sukses, maka rumuskanlah, Anda ingin sukses di mana? Ada orang yang merumuskan bahwa dia ingin sukses dalam menentu hidup 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 hidup. Tapi bagi kita seorang muslim dan musliman, kita tidak hanya ingin sukses di sini, tapi kita juga ingin sukses nanti di sana. Kita ingin sukses di dunia, dan kita juga ingin sukses nanti dari akhirnya. Oleh karena ada dua bekal yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus bisa membekali diri kalian dengan iman. Yang pertama, tapi imannya jangan iman sembarang iman, tapi hanya imannya semuanya kepada Allah seberapa dan kepada usulnya Nabi Muhammad 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 SAW. Yang kedua, kalian harus merebut dan menguasai ilmu dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jika cuma hal ini, iman dan ilmu bisa kalian buka, bisa kalian kuasai, bisa kalian merebut, maka insya Allah, masa depan kalian akan maju, akan sukses, dan jika kalian bersama laga bangsa yang lain, bisa konsisten dengan keimanan dan ilmunya, maka insya Allah, di gurus era Indonesia akan segera tiba. Masa keuasaan negeri ini akan segera datang, dan kita mengharapkan kalau negeri ini menjadi negeri yang maju, kita tidak ingin negeri kita maju seperti maju dengan Eropa dan Amerika. Kita ingin maju dengan harapan supaya rakyatnya bisa hidup dan aman, dan akan damai dan bahagia, dan mereka-mereka juga bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang jadi religius, yang betul dan patuh kepada keadaan agama. Anwar Abbas juga mengapresiasi pelaksanaan upacara bendera tersebut, karena dengan menjadi pembina upacara, mengingatkan Anwar Abbas pada masa lalu, sewaktu menjadi pelaksana upacara di masa sekolah dahulu. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.